Kali tadi saya ngobrol sama Mas Rauf ini, saya berpikir mungkin seperti orang awam yang tidak begitu tertarik dengan hal-hal ini gitu ya. Saya pikir, oke ini sebetulnya kegunaannya untuk apa sih kalau misalnya udah bikin gini terus what's next gitu kan. Tapi ternyata setelah ngobrol misinya mulia banget. Share dong sedikit. Iya, jadi kami mendirikan hobi ini itu untuk mengembangkan kreativitas di Indonesia. Iya, terutama untuk remaja, untuk teman-teman generasi muda yang memang mereka cukup kreatif. Memang concernnya kenapa sampai akhirnya ini kayaknya kita harus bikin deh kayak gini. Iya, mungkin kalau kami memang melihatnya generasi muda sekarang mungkin sekarang tend to just use two fingers gitu. Cuma ya nge-tap atau ngapain gitu. Main game gitu. Main game dan segala macam. Tapi sekarang kita pengen nyoba ada sebuah hobi baru yang mereka bisa melatih motorik halus juga, bisa melatih daya imajinasi, bisa... Terima kasih.